Intro Kita lanjut bahas B.T.H.K.I.S.R.A.P.Y.A.B.S. 74 Oke langkosnya banyak mangmengmeng Kita langsung masuk ke segel Pembahasan Intro Tablet 9 jiwa cukup kaget Kemudian dia berkata Apa? Ruang ini telah disegel Sialan Bukankah sebelumnya kau bisa masuk Dengan sangat mudah ke dalam tempat ini Chang Yu hanya menjawab Seharusnya ini terjadi ketika Yen Ji Menggunakan teknik hantu itu sebelumnya Aku benar-benar ceroboh Dan tidak mengira hal ini akan terjadi Wajah raksasa tertawa Berani memprovokasi kaisar hantu Akan mendapatkan akhir Yang cukup buruk Kalian tunggu saja Setelah kekuatan ku mencapai puncaknya Aku akan menelan kalian semua Dan membuat kalian menjadi bagian Dari dunia hantu Harimau suci bergumam Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan Untuk sekarang? Senior Chang Yu hanya menjawabnya Setelah beberapa saat Mereka menyelamatkan yang lainnya Kau harus pergi Sementara aku akan mengurusi saya Tiba-tiba Pandangan mata dari Tablet 9 jiwa Melihat pada Sooyen Yang telah duduk bersilah Dengan mata terpejam Dia kemudian berkata Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bocah Sooyen ini Raut wajahnya Kemudian cukup terkejut Dan kembali mengatakan Sebenarnya Kekuatan ini adalah Tablet 9 jiwa merasa Ada kekuatan besar di tangan dari Sooyen Yang bahkan Membuat Tablet 9 jiwa Menjadi cukup ketakutan Dia juga merasakan aura yang tidak asing Dari seorang Sooyen Sekali lagi Tablet 9 jiwa mengatakan Sungguh bocah yang menarik Aku harap Dia akan membawa keajaiban Untuk kita semua hari ini Setelah mengatakan hal seperti itu Tablet 9 jiwa menutup matanya Dan dia mengalirkan kekuatan murni Di dalam tubuhnya pada Sooyen Hal ini membuat Sooyen berkejut Dan berkata dalam hati Kekuatan ini sebenarnya adalah Dia sedikit tersenyum Dan bisa merasakan tekanan Dari proses penggabungan Menjadi berkurang Sehingga Proses penggabungan Dari empat kekuatan yang ada di tangannya Menjadi lebih cepat Chang Yu Melihat tindakan yang dilakukan oleh Tablet 9 jiwa Dia kemudian berkata Tablet 9 jiwa Sebenarnya apa yang kau lakukan? Sambil terus menyalurkan kekuatannya pada Sooyen Tablet 9 jiwa pun menjawabnya Karena kita semuanya sudah berada di jalan yang buntu Maka aku Akan mempertaruhkan segalanya Pada bocah ini Pandangan mata dari senior Chang Yu Melihat pada Sooyen Dan dia telah menemukan energi hantu Di dalam tempat ini Semuanya menghindar Chang Yu pun Segera berkata Kekuatan dari bocah ini Sebenarnya apa yang terjadi? Tablet 9 jiwa Lalu mengatakan Bocah manusia ini merupakan Seseorang yang telah dipilih oleh harta Yang berada di dalam tablet jiwa Saat itu Chang Yu menganggungkan kepalanya Dan berkata Baiklah Kalau begitu Aku juga akan menyalurkan energi murniku Pada bocah ini Dalam sekejap Senior Chang Yu Juga langsung mengambil posisi Duduk bersilah Energi murni dalam tubuhnya telah dikeluarkan Dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Sooyen Dengan masuknya dua kekuatan murni Saat ini Kekuatan Sooyen pun melonjak Dalam sekejap Dia telah mampu menembus Tahap akhir Dari bintang 4 Dodi Tidak berhenti sampai disitu saja Kekuatan ini terus naik Hingga Sooyen mencapai tahap akhir Dari bintang 6 Dodi Harimo Suci Abi Surgabi juga ingin menyalurkan kekuatan di dalam tubuhnya pada Sooyen Namun tiba-tiba saja wajah raksasa di langit menemukan tindakan dari Sooyen Dirinya pun mengeluarkan fluktuasi yang sangat mengerikan Dan mengirimkan serangan terhadap Sooyen ini Melihat hal seperti itu Harimo Suci Abi Surgabi berteriak Ini buruk Tubuhnya Segera melesat ke arah langit Dan dia menahan serangan dari wajah raksasa Hal seperti itu membuat wajah raksasa cukup marah Lalu berteriak Harimo bodoh Sebenarnya kau cari mati Tidak butuh waktu lama Kabut hitam pun muncul Dan langsung menyelimuti tubuh Dari Harimo Suci Abi Surgabi Tidak ingin menyerah Harimo Suci itu juga mengeluarkan aura api dari dalam tubuhnya Dan dia Tidak akan membiarkan serangan dari wajah raksasa Berhasil mengenai seorang Sooyen Harimo Suci pun mengaum Dan dia berteriak dengan keras Aku tidak akan pernah membiarkan seranganmu Bisa lolos dari pertahananku Wajah raksasa Hanya melimpali Jika begitu Pergilah kau ke neraka Energi kabut hitam yang sangat pekat Dalam sekejap langsung menelan tubuh Dari Harimo Suci Abi Surgabi Tiba-tiba saja Bisa Mu Ying Ying muncul Dia tertawa Harimo jangan lupakan diriku Tanpa basa-basi lagi Mu Ying Ying meluarkan api biru Yang membukus tubuhnya Dan dia pun mulai menguapkan kabut hitam Yang telah menyelimuti tubuh dari Harimo Suci Abi Surgabi Melihat ini Harimo Suci bernatakan Leluhur kecil Apa yang kau lakukan? Pergilah Tempat ini sangat berbahaya Mu Ying Ying dengan santainya menjawab Bagaimana bisa aku kabur Di saat kalian semuanya sedang berjuang Aku tidak akan melihat wajah jelek itu Bisa berbuat sesuka hatinya Ayo kita dorong kabut hitam ini Supaya kembali pada wajah jelek Harimo Suci Hanya menganggukkan kepalanya Dan akhirnya mereka berdua pun berusaha Mendorong kabut hitam Supaya kembali Pada wajah raksasa yang berada di langit Wajah raksasa memadangi Mu Ying Ying Dan ketakutan Melihat api biru yang berada di tubuhnya Ia pun segera bergumam Kekuatan ini sebenarnya adalah Mati saja kau bocah Dalam sekejap Kabut hitam telah berubah menjadi telapak tangan raksasa Yang mengarah pada Mu Ying Ying Melihat serangan yang sangat menakutkan Meluncur ke arahnya Mu Ying Ying Buru-buru mendorong tubuh dari Harimo Suci Api Surgawi Supaya dia Tidak terkena serangan ini Dan sekarang Mu Ying Ying sudah bersiap Menghadapi serangan telapak tangan Yang telah meluncur ke arahnya Tepat ketika serangan itu Tidak mengenai tubuh dari Mu Ying Ying Ada cahaya putih melesat Dan kemudian Menghancurkan serangan telapak tangan hitam Dari arah langit Segera bergemar Suara dari seseorang Beraninya kau ingin membunuh kakak iparku Suara ini juga didengar oleh So Yen Dan dirinya pun merasakan Ada aura yang cukup familiar Dari seseorang yang baru saja berbicara Wajah raksasa kemudian melihat pada siapa yang telah berbicara Karena dia Merupakan seorang pemuda yang tampan Dengan baju berwarna putih Wajah raksasa pun Lalu mengatakan Siapa kau sebenarnya Beran ikut campur dalam hal ini Pemuda tampan berbaju putih itu pun Hanya tersenyum Kau tidak perlu tahu siapa aku Yang jelas Kau tidak bisa membunuh wanita ini Setelah mengatakan hal itu Pria tampan berbaju putih Berjalan menuju Karas So Yen Dia membungkuk hormat Lalu mengatakan Salam kakak So Yen Memandangi pemuda tampan berbaju putih Kemudian dia tersenyum Sambil mengatakan Apakah pada akhirnya Kau terbangun juga dari tidur panjangmu Pemuda berbaju putih ini sebenarnya Merupakan So Yen Si api trate pemuri iblis Yang selama ini Telah tertidur Di dalam tubuh So Yen Penampilan dari So Yen Bukanlah bayi lagi Namun biar Sudah menjadi pemuda dewasa yang sangat tampan Kekuatan So Yen Sekarang juga telah meningkat pesat So Yen Hanya memandangi So Yen Kemudian dia bertanya Kakak Apakah kau baik-baik saja So Yen pun Segera menjawabnya Aku baik-baik saja Namun bisakah kau mengulur waktu Karena diriku Sedang mempersiapkan sesuatu So Yen Menganggukan kepalanya Dan dia menjawab Serahkan saja hal ini pada aku Setelah mengatakan hal seperti itu So Yen kembali berbalik Dan dia melesat ke arah langit Lalu Berdiri di samping dari Mu Ying Ying Kali ini Mu Ying Ying melihat pada pria tampan yang berada di sebelahnya Lalu dia bertanya Dengan ada suara yang terdengar Cukup marah Siapa kau sebenarnya Kenapa kau mengatakan bahwa diriku Merupakan kakak iparmu So Yen hanya tertawa sambil mengatakan Hehehe Maafkan aku Ternyata aku salah paham Kukira kau adalah istri Dari kakakku Tapi ternyata bukan So Yen bisa merasakan aura api yang luar biasa Di dalam tubuh dari Mu Ying Ying Hal itu sama kuatnya Dengan 23 api surgawi yang berada Di dalam tubuh So Yen Maka dari itu So Yen mengira bahwa sebenarnya Mu Ying Ying ini Adalah istri dari So Yen Padahal bukan Mu Ying Ying terlihat kesal Kemudian dia mengatakan Nanti kau harus memberikan penjelasan padaku Setelah masalah di tempat ini berakhir Tatapan mata Mu Ying Ying Kembali melihat Pada wajah raksasa Yang saat ini Di sekitarnya kembali muncul Pusaran berwarna merah Harimau suci yang tadi didorong Telah kembali ke sisi dari Mu Ying Ying Dan kemudian dia bertanya Leluhur kecil Apakah kau baik-baik saja Mu Ying Ying menganggukan kepalanya Sementara Harimau suci api surgawi kembali mengatakan Leluhur kecil Kenapa kau mendorongku Dan membahayakan dirimu sendiri Jangan lakukan hal seperti itu lagi Mu Ying Ying Hanya bisa menganggukan kepalanya Sementara Harimau suci api surgawi Kali ini telah menggelen Dia tahu Bahwa Mu Ying Ying Tidak ingin dirinya terluka Makanya Didorong supaya tidak terkena serangan Dari telapak tangan raksasa Di sisi lain Chang Yu Dan juga tablet 9 jiwa Cukup terkejut Ketika mereka melihat pada Shou Yi Pontan Mereka berdua pun mengatakan Sebenarnya dia adalah peri api Tablet 9 jiwa Juga bergumam Bocah Shou Yen ini Memiliki banyak rahasia di dalam dirinya Setelah mengatakan hal seperti itu Tablet 9 jiwa Dan juga senior Chang Yu Tidak ragu-ragu lagi Untuk memberikan seluruh kekuatan Di dalam tubuh mereka Kepada Shou Yen Wajah raksasa yang berada di langit Pun terkejut Dan dia pun berkata Sebenarnya kau adalah peri api Aku merasa api Di dalam tubuh dari gadis ini Dan juga bocah itu Bukan hal yang biasa Setelah berkata seperti ini Wajah raksasa tenggelam kembali Kedalam pusaran merah Karena dia Harus menyerap kekuatan Di dalam pusaran merah Supaya bisa mencapai kekuatan Puncaknya Melihat wajah raksasa menghilang Shou Yen Buru-buru kembali Ke sisi dari Shou Yen Untuk memberikannya Perlindungan Mata dari Shou Yen Melihat api teratih Pemusnahan Dan dia Bisa merasakan bahwa Ini merupakan versi terbaik Dari api teratih Pemusnahan 23 warna Karena kekuatan di dalamnya Tidak hanya berisi kekuatan api Namun juga ada kekuatan jiwa Kekuatan mental Dan juga kekuatan misterius Dari jimat pemakan jiwa Shou Yen Kemudian bertanya Kakak Apakah sebenarnya kau telah berhasil Menggabungkan empat kekuatan ini Shou Yen menganggungkan kepalanya Dan dia menjawab Iya Aku telah berhasil Sementara Mu Ying Ying Menoleh pada Shou Yen Dengan cukup kaget Dia pun mengatakan Sebenarnya itu adalah Bagaimana bisa Api teratih ini Memiliki perasaan yang mempesona Mu Ying Ying cukup takut Dengan kekuatan di dalam Api teratih yang dipegang Oleh Shou Yen Tablet 9 jiwa sekilas Mengenali api teratih Yang dibawa oleh Shou Yen Dan membuat dirinya Hanya bisa mengatakan Api teratih ini Shou Yen Dia benar-benar Memiliki sebuah teknik Yang sangat mengerikan Sementara Shou Yen sedikit tersenyum Dia berkata Meskipun ini pertama kalinya Aku menciptakan api teratih Dengan gabungan banyak kekuatan Namun aku cukup yakin Seharusnya hal ini Bisa melukai Kaisar hantu kembar Namun hal yang harus Kupikirkan Adalah bagaimana caranya Bisa menyerang tubuh Dari kaisar hantu kembar Secara langsung Pertahanan dari pusaran merah itu Sangat menakutkan Dan tidak mudah Untuk ditembus Mu Ying Ying Segera berkata Jangan khawatir Serahkan masalah itu Padaku Shou Yen juga langsung menimpali Baiklah kalau begitu Yang harus kalian lakukan adalah Menarik perhatian Dari makhluk itu Sementara sisanya Serahkan pada diriku Dan juga kakakku Mu Ying Ying menganggukkan kepalanya Dan selanjutnya Dia bersama dengan Harimau Suci Api Surgawi Segera melesat Menuju pusaran merah Yang ada di langit Sementara Shou Yi Melihat pada Shou Yen Dan bertanya Kakak Apakah kau yakin Shou Yen Menganggukkan kepalanya Aku cukup yakin Namun ku rasa Pusaran ini memang Tidak mudah Untuk ditembus Oleh kekuatanku Shou Yi hanya mengatakan Bagaimana jika ditambah Dengan diriku Tanpa basa-basi Lagi tubuh dari Shou Yi Kembali masuk ke dalam Tubuh Shou Yen Dan hal ini Membuat Shou Yen Bisa merasakan Bahwa kekuatan Di dalam tubuhnya Sekali lagi Telah melonjak Selanjutnya Shou Yi Di dalam tubuh Shou Yen Pun berkata Kakak Aku yang sekarang Bukan lagi Api surgawi Shou Yi mengeluarkan Inti apinya Dan kali ini Sudah banyak Mengalami perubahan Shou Yen terkejut Lalu mengatakan Sebenarnya ini adalah Shou Yi tersenyum Dan dia menjawab Aku yang sekarang Sudah memiliki jiwa Jika sekali lagi Aku berevolusi Maka diriku Akan bisa bersaing Dengan api suci Shou Yen dibuat kaget Dirinya lalu mengatakan Api suci Baru saja Shou Yen Berkata seperti ini Dia merasa Tidak ada yang aneh Di dalam tubuhnya Dan akhirnya PUM Kekuatan di dalam tubuh Shou Yen Pun melonjak Dirinya langsung menjadi Tahap awal Dari bintang Tujuh dodi Tubuh Shou Yen Juga langsung tertutup Oleh armor api besi Yang sangat aneh Dengan banyak simbol Di tubuhnya Seolah-olah Simbol-simbol ini Memiliki kekuatan pelahap Yang sangat menakutkan Raja Naga Masih dalam jenjir penyimpanan Pun bergumam Bocah ini Benar-benar di luar Dugaanku Selama ini Raja Naga Emas memang Sengaja tertiam Dan dia Juga memberikan pesan Pada Jenderal Naga Longyi Untuk tidak memberikan Bantuan apapun terhadap Shou Yen Karena Raja Naga Emas Ingin melihat Seberapa jauh Shou Yen Bisa mengatasi masalah Yang berada di dalam Tempat ini Namun Jika ada sesuatu Yang berbahaya terjadi Raja Naga Emas Akan keluar sendiri Dan memberikan pertolongan Mu Ying Ying dan juga Harimau Suci Mereka berdua Telah berputar-putar Didekat dari Pusaran Merah Mereka Juga telah Memungkus tubuhnya Menggunakan api Masing-masing Yen Si Yang mengamati Adegan ini Dari balik pusaran Hanya bergumam Aneh sekali Api biru dari Bocah ini Benar-benar aneh Jika itu Kekuatan api Suci Kenapa terasa Sangat lemah Namun jika itu Kekuatan api biasa Kenapa terasa Sangat kuat Mu Ying Ying Dan juga Harimau Suci Api Surgawi Melemparkan kekuatan api Pada pusaran merah Hal ini Sedikit demi sedikit Mampu mengikis Kekuatan hantu Pada pusaran tersebut Meskipun nampak Tidak efektif Namun Mu Ying Ying Dan juga Harimau Suci Api Surgawi Tidak menyerah Sementara Yen Si Yang berada Di balik pusaran merah Hanya tersenyum Kemudian dia bergumam Hehehe Dasar sampah Yang tidak berguna Kita berpindah Ketempat senior Hudu dan juga senior Mu Jiang Wajah mereka terlihat Cukup aneh Ketika menemukan Banyak manusia Yang telah pingsan Senior Hudu Kemudian mengatakan Kenapa banyak sekali Orang-orang ini Senior Hudu dan juga Mu Jiang Langsung mengeluarkan Aura murid Di dalam tubuh mereka Lalu Mengusir aura hitam Di tubuh para manusia ini Yueru Yang melihat Hanya bisa bertanya Apakah mereka semua Sebenarnya merupakan Orang-orang Yang berpartisipasi Di dalam Ujian ini Mu Feng pun menjawabnya Seharusnya memang begitu Untungnya kita datang Tepat waktu Jika tidak Mungkin manusia-manusia ini Akan berubah Menjadi hantu Kyuhuo Niao Dan juga Luoguang Serta yang lainnya Sekarang juga langsung Menyadarkan orang-orang Yang telah tertangkap Ini Senior Hudu Kemudian mengatakan Ujian ini Benar-benar menjadi Sangat kacau Sebenarnya kita Telah kecolongan Senior Wujian Tiba-tiba saja Berteriak Sebenarnya itu Yang berada di langit Adalah Shouyan Saat ini Banyak orang Segera melihat Karah langit Dan bisa melihat Tubuh Shouyan Telah terbungkus Oleh armor api Dan tubuhnya Juga telah Memancarkan Kekuatan yang Sangat menakutkan Yueru Memejankan matanya Dan dia berdoa Shouyan Kau pasti bisa Dan kau Akan baik-baik saja Semua peserta Yang telah tertangkap Pada kira terbangun Mereka juga telah Melihat ke arah langit Dengan ketakutan Ketika menemukan Pusaran merah raksasa Namun mereka juga Melihat pada Shouyan Yang berdiri dengan Gagah di langit Kali ini Shouyan pun berkata Pedang berat Api surgawi Dia mengangkat Satu tangannya Yang dalam sekejap Saja tangan dari Shouyan Langsung memegang Pedang berat Api surgawi Yang sudah berkobar Sementara tangan satunya Memegang api teratai 23 warna Yinxi yang berada Di dalam pusaran Ketika menyaksikan Hal seperti ini Terlihat ketakutan Dan kemudian Dia mengatakan Kekuatan pemurnian Yang benar-benar murni Bagaimana mungkin Bocah ini Memiliki kekuatan Seperti itu Yinxi Menekan ketakutan Di dalam hatinya Meskipun aku tidak tahu Teknik apa yang kau gunakan Untuk membuatmu Langsung menjadi bintang Tujudodi Namun aku tahu Jika ini akan memberikan Dampak besar Pada perkembangan Kekuatanmu Di masa depan Berpura-pura Menjadi sok kuat Apakah kau pikir Kaisar hantu ini Takut padamu Yang hanya bocah Di bintang Tujudodi Tahap awal Sekali lagi Api putih berkobar Dumpu dari Shoyen Dan tiba-tiba saja Api teratai 23 warna Langsung menghilang Entah kemana Karena itu Telah disembunyikan Oleh Shoyen Dan Shoyen pun Memegang pedang berat Menggunakan kedua Tangannya Shoyen berkata Kakak Meskipun seranganmu cukup kuat Namun pusaran merah Juga bukan sesuatu yang bisa Koramehkan Shoyen menganggukan kepalanya Dan kemudian menjawab Aku tahu Shoyen pun Segera mengatakan Menyala abangku Yinxi Dari balik pusaran terus Memandangi Shoyen Dan dia pun bergumam Apa sebenarnya yang dilakukan Oleh pocah ini Mu Ying Ying Dan harimau suci api surgawi Kali ini Telah pergi Dari hadapan pusaran merah Karena mereka telah menyerah Dan tidak mampu Menghancurkan pertahanan Dari pusaran merah tersebut Senior Chang Yu pun bergumam Pocah ini sebenarnya Memiliki banyak rahasia Di dalam tubuhnya Selain itu Beri api barusan memanggilnya Dengan sebutan Kakak Seharusnya Shoyen Tidak akan mengecewakan Kita semua Tablet 9 jiwa Juga mengatakan Benar Tapi apa yang direncanakan Oleh Shoyen kali ini Beri api benar-benar Masuk ke dalam tubuhnya Dan membuat kekuatannya Langsung melonjak Sesuatu seperti ini Tidak pernah aku lihat Selama hidupku Chang Yu Hanya mengatakan Aku juga tidak tahu Namun yang pasti Ini tidak akan mengecewakan Sepertinya Aku harus mencari cara Supaya Shoyen Mau bergabung Dengan aula api Penyucian Bagaimanapun juga Bakat Dan keberaniannya Bisa masuk dalam Sepuluh besar Di antara Para sekte super Kompetisi antar sekte Saat itu Pasti akan menjadi Lebih menarik Jika ada Shoyen ini Hehehe Mu ying ying Mu ying ying hanya memandangi Shoyen Sambil melongo Dia pun mengatakan Shoyen Apakah orang ini Benar-benar manusia Mu ying ying Masih penasaran Kenapa Shoyen memiliki Banyak api Dan dia Bisa menggabungkan Menjadi api teratai Serta Pedang api yang sangat Mengerikan Harimau suci Kemudian dia bergumam Sebenarnya Shoyen Akan berpura-pura Memberikan serangan Dengan pedangnya Untuk menutupi Kekuatan asli Dari api teratai Miliknya Jika hantu itu lengah Maka Shoyen akan Melancarkan gerakan Pamukas Bagaimanapun Aku bisa merasakan Kekuatan api teratai Milik Shoyen Tidaklah lemah Meski dari jarak Yang sangat jauh Aura kehancurannya Terasa sangat padat Jika diriku terkena Serangan dari api teratai Mungkin aku akan Langsung menjadi Harimau rendang Mu fong Sambil melihat pada Shoyen Juga berkata Shoyen Nampaknya dia mencoba Melakukan yang terbaik Untuk menyembunyikan sesuatu Jangan-jangan Diam Seolah tahu Apa yang akan terjadi Mu fong langsung berteriak Pada luoguang Xiu huo niao Dan juga yang lainnya Semuanya Berikan kekuatan kalian Padaku Cepat Mendengar hal ini Tanpa ragu-ragu lagi Xiu huo niao Luoguang Dan juga yang lainnya Pun langsung menyalurkan Kekuatan di dalam tubuh mereka Kepada mu fong Hal ini Membuat cahaya biru Segera keluar Dan itu Menutupi tubuh dari mu fong Dia Langsung mengangkat pedang kayunya Dan bergerak Menuju pesaran merah Yang berada di langit Tiba-tiba saat terbang Pedang kayu yang berada Di tangan dari mu fong Telah berubah Menjadi pedang perak Dengan aura yang mirip Dengan aura hantu Yinxi Yang masih melihat pada Shoyen Dirinya pun mengatakan Sepertinya ada sesuatu yang aneh Dari tangan bocah manusia ini Aku merasa Hal ini cukup akrab Namun aku tidak peduli Sudah saatnya berubah Meskipun kekuatan penyerapan ini Belum sempurna Mari kita tangani bocah manusia ini Aku akan menghancurkan dirinya Dan menunjukkan pada semuanya Apa artinya sebuah keputus asaan Posisi dari mu fong sudah cukup dekat Dengan pesaran merah yang berada di langit Selanjutnya Dia pun disusul Oleh mu ying ying Dan juga harimau susi api surgawi Yinxi kali ini mengatakan Budak dunia hantu Hancurkan musuh di depanku Doki hantu berwarna hitam Kini telah keluar dari dalam pusaran Dan seolah-olah Akan berubah Menjadi sesuatu Tablet 9 jiwa Ketika melihat hal seperti ini Hanya bisa mengatakan Telah dikatakan setiap kaisar hantu Memiliki tunggangan khusus Sepertinya Dia telah memanggil Tunggangan tersebut Dan benar saja Energi hantu hitam Kali ini telah berubah menjadi ribuan hantu Lalu bergabung Dan berubah Menjadi tangan hitam raksasa Mu fong pun Di saat yang sama berteriak Mantra yin dan juga yang Lima elemen Formasi delapan arah Hancurkan kejahatan di depanmu Dalam sekejap Tubuh mu fong melesat Dan kemudian PUM Berbenturan dengan tangan hitam raksasa Pupil mata yin xi menyusut Bagaimana mungkin ruang teleportasiku Bisa dihancurkan oleh manusia ini Dasar manusia sialan Bocah ini Memiliki kekuatan yang mengerikan Tubuh mu fong pun langsung terjatuh dari udara Dan dia berteriak Xoyen Sisanya aku serahkan padamu Tablet 9 jiwa terkejut Ketika melihat pada mu fong Bocah ini sebenarnya miliki teknik mantra yin Dan juga yang Legendaris Changyu juga mengatakan Bocah yang luar biasa Serangan mu fong barusan menghancurkan portal dimensi Milik yin xi Sehingga Makhluk tunggangannya yang asli Tidak bisa keluar sepenuhnya Dari dalam portal itu Dan hanya tangannya saja Yang bisa meluncur ke tempat ini Tablet 9 jiwa berkata Teknik mantra yin dan juga yang Adalah musuh bagi para hantu Selain 12 prajurit jahat Dari dunia hantu itu Aku tidak menyangka Bocah ini memiliki penguasaan yang luar biasa Pada mantra yin dan juga yang Tangan hitam sekarang telah terjatuh dari udara Hal ini Segera diatasi oleh mu ying ying Dan juga harimau suci api surgawi Shouyan tidak menyenyakkan kesempatan Dirinya pun segera meluncur ke langit Dan kemudian berteriak Pedang api surgawi Sucikan seluruh kekuatan Dari kejahatan di dunia ini Yin xi Ketika melihat hal seperti ini Hanya mengejek Kekuatanmu mungkin menakutkan Namun sayang sekali Belum layak disebutkan di hadapanku Setelah mengatakan hal itu Tubuh dari yin xi tiba-tiba membengkak Dan kemudian Ditutupi Energi hantu yang sangat menakutkan Shouyan Lalu berteriak Murnikan Dalam sekejap Pedang Shouyan pun ditebaskan Pada pusaran cahaya merah Yang ada di langit Dan kali ini Cahaya putih dengan cepat melesat Menuju pada pusaran merah itu Melihat ini yin xi hanya tertawa Hehehe Kekuatanmu sangat kecil Dia menurunkan jarinya Dan kekuatan hitam meluncur ke bawah Kemudian PUMM Bertabrakan dengan cahaya putih Milik Shouyan Kedua kekuatan hitam dan putih Masih saling mengikis Satu sama lain Sementara Shouyan berkata Yin xi Kau benar-benar berani menahan seranganku Tidak butuh waktu yang lama Kekuatan api putih milik Shouyan Mendorong energi hitam milik yin xi Dan pusaran merah Sekarang juga telah menyusut Menjadi beberapa meter Tangan hitam raksasa yang telah ditahan oleh Muyingying Tiba-tiba saja berketar Dan ada suara yang bergema Dari dalamnya Tuhan Tangan hitam itu mengguncang api biru Yang berada di tubuh dari Muyingying Kemudian meluncurkan cepat Untuk memberikan serangan terhadap Shouyan Muyingying Yang tidak bisa bertahan pun Langsung terbatuk Dan wajahnya menjadi pucat Tepat ketika tangan hitam raksasa Hendak mengenai tubuh dari Shouyan Harimau suci abisut gawi muncul Dan langsung menahan pergerakan Dari tangan ini Sementara Shouyan Hanya mengatakan Sudah waktunya Ruang di sekitar Shouyan Langsung berpluktuasi Dan tiba-tiba saja tubuh dari Shouyan Menghilang Dia pun muncul kembali Di dalam pusaran merah Tepat Dihadapan dari kaisar hantu yin xi Dan kemudian Shouyan berkata Kaisar hantu kembar Aku punya hadiah yang bagus Untuk dirimu Terimalah ini Tanpa ragu-ragu lagi Shouyan melemparkan api terhadap Pengusnahan 23 warna Dan akhirnya Dengar Ledakan yang sangat keras pun terjadi Luo Guang Si Huo Niao Ketika melihat terseperti ini Mereka sangat ketakutan Kemudian berkata Shouyan Apakah orang ini Benar-benar manusia Sementara Muyingying merasakan Aura yang cukup familiar Dari seorang Shouyan Dirinya pun bergumam Shouyan Kenapa dia bisa memiliki aura Dari kakak Yanji Awas saja Jika kau terbukti melakukan hal buruk Pada kakak Yanji Aku akan membunuhmu Tubuh dari Yanji Dalam sekejap pasu terbungkus Oleh ledakan api Dan dia berteriak Manusia sialan Saat ini Setelah melepaskan api teratai Kekuatan Shouyan kembali menurun Dan dia Berada di kekuatan awal Yaitu Bintang 4 Do di tahap awal Tidak ingin ikut terseret Di dalam ledakan Shouyan kembali menghilang Dari dalam pusaran merah Dan akhirnya Pusaran merah itu pun Hancur berkeping-keping Chang Yu Segera berteriak Pusaran itu telah benar-benar Diancurkan Tubuh dari Yanji Keluar dari dalam api Dan dia pun Segera mengatakan Kekuatan apa ini sebenarnya Bocah manusia Meskipun aku tidak tahu Metode apa yang kau pakai Namun nasibmu hari ini Sudah berakhir Energi hantu melonjak Kemudian berubah menjadi armor Dan juga pedang hantu Tablet 9 jiwa Hanya berkata Dengan raut wajah yang cukup jelek Armor kaisar Dan pedang hantu Sialan Aku pikir benda ini akan menghilang Setelah Yanji disegel Selama ribuan tahun Aku tidak berharap Dia sebenarnya masih menyembunyikan hal ini Yanji kembali berkata pada Shouyan Aku harus mengakui Kau memang sangat terampil Namun di dunia ini Hal yang paling utama adalah kekuatan Jika kau punya kekuatan Korupsi ratusan triliun pun Tidak menjadi masalah Dan paling-paling Kau hanya akan didenda 5.000 rupiah saja Tapi jika kau tidak punya kekuatan Memelihara landak pun Kau pasti akan dipenjara Dan didenda ratusan juta Maka dari itu Kau harus tahu Pentingnya kekuatan Untuk sekarang Pergi saja kau kenraga Dengan penuh penyesalan Setelah mengatakan hal seperti ini Yanji meluncur ke arah Shouyan Dan dia juga langsung menebaskan Pedang hantu di tangannya Sementara Shouyan Hanya tersenyum Karena sebenarnya dia masih Menyembunyikan api teratih Pemusnahan 23 warna yang asli Yang telah diagabungkan Dengan kekuatan jiwa Kekuatan mental Dan kekuatan dari jimat Pelahap jiwa Sementara api teratih Pemusnahan yang dilemarkan Shouyan Di awal Adalah api teratih Pemusnahan biasa Serangan inilah Yang akan menentukan Siapa yang akan jadi pemenang Di dalam pertarungan ini Pada akhirnya Pung-pung Tabrakan antar kedua serangan Langsung menyebar Gelombang pungusnahan Juga telah muncul Di langit Yanji Memberikan tekanan Pada pedang miliknya Sementara armor api Di tubuh dari Shouyan Kali ini Telah langsung hancur Dan Shouyan pun Terbatuk dengan parah Namun tiba-tiba saja Shouyan muncul Dari dalam tubuh Shouyan Dan kemudian dia berdiri Untuk melindungi Tubuh Shouyan Dari energi kehancuran Tablet 9 jiwa Yang menyaksikan hal seperti ini Hanya bisa mengatakan Kebasan hantu ini Merupakan teknik terkenal Dari kaisar hantu kembar Dikatakan ribuan tahun yang lalu Dia berhasil melenyapkan Banyak orang di bintang Tujuh Dodi Dengan teknik ini Sangyung Kemudian bertanya Menurutmu Serangan siapa yang akan menang Api teratai Atau pedang milik Yinxi Tablet 9 jiwa Hanya menjawabnya Sangat sulit Untuk menentukan siapa Pemenangnya Bagaimanapun juga Shouyan ini Memiliki banyak rahasia Di dalam dirinya Bahkan aku pribadi Tidak berani menghadapi Api teratai itu Namun di sisi lain Kekuatan dari kaisar hantu kembar Juga tidak bisa diremehkan Meskipun dia Belum mencapai kekuatan Puncaknya Mari kita lihat dulu Jika ada sesuatu yang membahayakan Kita berdua harus segera bergerak Untuk menyelamatkan Shouyan Mu Ying Ying Memandangi Shouyan Yang masih berdiri di udara Kemudian dia mengatakan Aneh Bagaimana bisa ada kekuatan Yang tidak terlihat Di sekitar Shouyan Tabrakan dari api teratai Dan juga pedang hantu Menjadi semakin intens Yin Xi pun Berteriak Bocah sialan Aku tidak akan kalah darimu Rasakan kekuatan pedang hantuku Dalam sekejap Pedang hantu kembali melarakan Kekuatan cahaya hitam Yang cukup pekat Dan kemudian berhasil Membelah lapisan pertama Lapisan kedua Dari api teratai Melihat ini Yin Xi tertawa Sepertinya surga hari ini Tidak berpihak padamu Yin Xi menambahkan tekanan Dan akhirnya Api teratai pemusnahan Milik Shouyan Berhasil dibelah Menjadi dua bagian Para penonton yang berada Di bawah sana Sangat ketakutan Ketika menyaksikan adegan Seperti ini Yang kemudian mengatakan Sebenarnya kita telah kalah Yin Xi Kembali tertawa Bocah sialan Matilah kau Shouyan hanya tersenyum Dan diam jawabnya Itu mungkin tidak akan terjadi Api teratai pemusnahan Hancurkan roh jahat Plunktuasi energi Yang sangat menakutkan Kembali terpancar Di dalam api teratai pemusnahan Yang telah terbelah Mata Yin Xi Sekarang terlihat sangat terkejut Melihat hal ini Sialan Bocah ini sebenarnya Sangat licik Aura hitam yang sangat menakutkan Langsung dipancarkan Dari dalam api teratai pemusnahan Karena itu Merupakan aura Dari jimat pelahap jiwa Yang telah dimasukkan Shouyan Kedalam api teratai pemusnahan Ini tubuh Yin Xi Gemetar tidak karuan Dia benar-benar ketakutan Ketika melihat aura hitam Kemudian mengatakan Sialan Aura hitam ini Membuatku takut Dan akhirnya Pung Dengar Api teratai pemusnahan 23 warna pun meledak Dengan keras Tubuh Yin Xi Langsung dilahap Oleh badai api Yang mengerikan Kekuatan jiwa Dan juga kekuatan mental Sekarang telah menyerang jiwa Dari Yin Xi Sementara kekuatan misterius Dari jimat pemakan jiwa Langsung menahan pergerakan Dari jiwa Yin Xi Hal seperti ini Membuat Yin Xi berteriak Kekuatan apa ini sebenarnya Akhirnya Yin Xi menyadari Aura hitam ini Dan dia kembali mengatakan Bagaimana mungkin Bocah manusia ini Memiliki kekuatan Dari jimat pemakan jiwa Yui Ru ketika menyaksikan hal tersebut Langsung berkata Shou Yin kau benar-benar berhasil Sementara Mu Feng Juga mengatakan Aku tahu bahwa Shou Yin Tidak akan pernah mengecewakan Tablet 9 jiwa Juga berkata Bocah ini Telah berhasil juga Chang Yu Tertawa dengan keras Hahaha Shou Yin Tidak hanya luar biasa Dalam hal kekuatan Dia sangat cerdas Dan pandai Mencari celah terbaik Dia adalah pembuat masalah Yang sebenarnya Yau Kuan dari tempat tersembunyi Kali ini bergumam Awalnya aku ingin mengambil tindakan Tapi tidak menyangka Kekuatan dari Bocah ini Sangat menakutkan Kita tidak bisa tinggal lebih lama Ayo bergerak Ruang di sekitar Shou Yin Mulai berfluktuasi Serangan telapak tangan dari Yau Kuan Tiba-tiba saja muncul Dan hal seperti itu Akan mengenai tubuh dari Shou Yin Yang sudah lemah Tiba-tiba Mu Yingying berteriak Shou Yin Awas Dia pun melesat dengan cepat Dan melemparkan serangan telapak tangan api biru Hal ini langsung menghancurkan serangan Dari telapak tangan Yau Kuan Raja Naga masih dalam cincin bergumam Api biru dari gadis ini Kenapa rasanya cukup akrab Mu Yingying berdiri di samping dari Shou Yin Dan dia bertanya Apakah kau baik-baik saja Hati-hatilah Orang berjubah hitam ini sangat kuat Shou Yin menganggulkan kepalanya Terima kasih banyak atas bantuanmu Yau Kuan kemudian bergumam Aku sebenarnya telah gagal Memberikan serangan pada bocah manusia ini Tolong tahan mereka Aku akan mengumpulkan jiwa Dari kaisar hantu Hong Ye Yang berada di belakang dari Yau Kuan Yang juga telah menggunakan jubah berwarna hitam Hanya menganggulkan kepalanya Sementara Chang Yu segera berteriak Sialan Bintang tujuh Dodi Dan juga bintang enam Dodi Siapa mereka sebenarnya Siapapun Hentikan dua orang ini Dia berniat mengumpulkan jiwa Dari kaisar hantu kembar Jika jiwa itu berhasil dibawa pergi Maka kaisar hantu kembar Kemungkinan akan bisa terlahir kembali Wu Jiang Udung Xiu Yue Buru-buru terbang menuju ke arah langit Sementara Chang Yu Juga asal terbang Untuk melindungi Xiu Yan Dan juga Mu Ying Ying Bagaimanapun juga mereka berdua Adalah bakat luar biasa Dan tidak boleh sampai terjadi hal yang buruk Tablet sembilan jiwa mengatakan Jangan sampai orang itu berhasil mengumpulkan jiwa Dari kaisar hantu kembar Jika tidak Ini akan menjadi masalah yang besar Yau Kuan hanya mengandangi semua orang Kemudian mengatakan Siapapun yang menghalangi ku akan mati Dan Hong Ye Juga berkata Semua orang di tempat ini Jangan ada yang bergerak Agar kalian Tidak menderita Chang Yu Perlahan bertanya Tuan Jika kalian berdua gegabah Maka kalian Akan menjadi musuh dari Suan Santian Yau Kuan hanya menjawabnya Kau tidak perlu membawa nama dari Suan Santian Aku tidak takut sama sekali Namun kalian jangan khawatir Selama kalian tidak bergerak Aku juga tidak ingin menyakiti siapapun Semua orang pada akhirnya terdiam Dan kemudian kembali melihat Pada ledakan api Yang telah terjadi di langit Tidak lama kemudian Ledakan api itu pun pada akhirnya menyebar Chang Yu nampak kaget Dan spontan berkata Sebenarnya kaisar hantu kembar Berhasil dibunuh oleh Shou Yan Bocah ini Benar-benar monster Yau Kuan segera melirik pada Hong Ye Dan dia pun mengatakan Mari kita bergerak dengan cepat Dan pergi dari tempat ini Jika tidak maka kita akan mengundang Banyak masalah Hong Ye menganggungkan kepalanya Dan akhirnya mereka berdua bergerak dengan cepat Menuju jiwa dari kaisar hantu kembar Tanpa basa-basi lagi Yau Kuan melebarkan mulutnya Dan melahap jiwa Dari kaisar hantu kembar ini Shou Yan yang menyaksikan adegan seperti itu Terlihat cukup terkejut Lalu mengatakan Sialan Orang dari dunia hantu sebenarnya Memiliki teknik seperti ini Raja Naga Mas pun Menjawab perkataan Shou Yan Teknik pelahap ini Tidak berasal dari dunia hantu Aku merasa Pria berjubah hitam ini Tidak berasal dari dunia hantu Sepertinya mereka berdua Dari dunia manusia Namun Shou Yan Harus aku katakan Bahwa kau benar-benar berhasil Keberanianmu Membuatku sangat kagum Shou Yan hanya menggelengkan kepalanya Lalu dia mengatakan Semua ini karena kekuatan Dari jimat pemakan jiwa Yang memiliki efek Mengekangan jiwa Pada kaisar hantu kembar Yang sangat kuat Awalnya aku berpikir Hanya bisa melukai Namun tidak kusangka Malah bisa membunuhnya Kekuatan dari jimat pemakan jiwa Terlalu menakutkan Aku sangatlah puas Dengan jimat pemakan jiwa ini Setelah mengatakan hal seperti itu Shou Yan Melihat padamu Ying Ying Yang tampak pucat Dia kemudian Menyalurkan energi api Di dalam tubuhnya Pada Mu Ying Ying Gadis ini pun Tersenyum dengan cukup manis Lalu mengatakan Terima kasih banyak Shou Yan Senior Chang Yun Tiba-tiba berteriak Dua orang jubah hitam itu Sebenarnya akan melarikan diri Tangkap mereka Yeo Kuan Hanya tersenyum Dan dia melirik pada Hong Ye Ayo pergi Sebuah kekuatan misterius Menyembur keluar Dari dalam tubuh Yeo Kuan Kemudian membungkus tubuh Hong Ye Dan juga dirinya Lalu menghilang dari tempat ini Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Mungkinkah Yeo Kuan Akan berhasil ditangkap kembali Dan akan jadi apa Setelah dia melahap jiwa Dari Kaisar Hantu Kembar Yin Xi Apakah Yeo Kuan Akan menjadi Kaisar Hantu Kembar Yang kedua Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya Di next video Aprasa